Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangunan menjulang berbentuk segitiga itu diyakini memiliki beragam analisis tentang misteri konstruksinya. Dibangun pada masa kekuasaan Fir'on Kufu pada tahun 2560 sebelum Masei, rupanya kontroversi masih terus berlanjut hingga akhir abad ke-19. Logika para ilmuwan pun bingung menangkap bagaimana sebuah piramida dibangun. Hal ini karena teknologi mengangkat batu-batu besar yang bisa mencapai ribuan kilogram ke puncak-puncak bangunan belum ditemukan di zamannya. Apa rahasia dibalik pembangunan piramida ini? Koran Amerika Times edisi 1 Desember 2006 menerbitkan berita ilmiah yang mengonfirmasi bahwa Fir'on menggunakan tanah liat untuk membangun piramida. Menurut penelitian tersebut disebutkan bahwa batu yang digunakan untuk membuat piramida adalah tanah liat yang dipanaskan hingga membentuk batu keras yang sulit dibedakan dengan batu aslinya. Para ilmuwan mengatakan bahwa Fir'on makhir dalam ilmu kimia dalam mengelola tanah liat hingga menjadi batu. Dan teknik tersebut menjadi hal yang sangat rahasia jika dilihat dari kodifikasi nomor di batu yang mereka tinggalkan. Prof. Gilshak dan Michael Prof. Bershom menegaskan bahwa piramida yang paling besar di Giza terbuat dari dua jenis batu, batu alam dan batu-batu yang dibuat secara manual alias olahan tanah liat. Dan dalam penelitian yang dipublikasikan oleh majalah Journal of American Ceramic Society menegaskan bahwa Fir'on menggunakan jenis tanah seluri untuk membangun monumen yang tinggi termasuk piramida. Karena tidak mungkin bagi seseorang untuk mengangkat batu berat ribuan kilogram. Sementara untuk dasarnya Fir'on menggunakan batu alam. Lumpur tersebut merupakan campuran lumpur kapur ditunggu perlapian yang dipanaskan dengan uap air garam dan berhasil membuat uap air sehingga membentuk campuran tanah liat. Kemudian olahan itu dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Singkatnya, lumpur yang sudah diolah menurut ukuran yang diinginkan tersebut dibakar lalu diletakkan di tempat yang sudah disediakan di dinding piramida. Profesor David Dovits telah mengambil batu piramida yang terbesar untuk dilakukan analisis dengan menggunakan mikroskop elektron terhadap batu tersebut dan menemukan jejak reaksi cepat yang menegaskan bahwa batu terbuat dari lumpur. Selama ini, tanpa penggunaan mikroskop elektron, ahli geologi belum mampu membedakan antara batu alam dan batu buatan. Dengan metode pembuatan batu besar melalui cara ini, sang profesor membutuhkan waktu 10 hari hingga mirip dengan batu aslinya. Sebelumnya, seorang ilmuwan Belgia, Guy De Mortire, telah bertahun-tahun mencari jawaban dari rahasia di balik pembuatan batu besar di puncak-puncak piramida. Ia pun berkata, Setelah bertahun-tahun melakukan riset dan studi, sekarang saya baru yakin bahwa piramida yang terletak di Mesir dibuat dengan menggunakan tanah liat. Penemuan oleh Profesor Prancis Joseph David Dovits soal batu-batu piramida yang ternyata terbuat dari olahan lumpur ini memakan waktu sekitar 20 tahun. Sebuah penelitian yang lama tentang piramida Bosnia, piramida matahari dan menjelaskan bahwa batu-batunya terbuat dari tanah liat. Ini menegaskan bahwa metode ini tersebar luas di masa lalu. Piramida matahari mengalir di Bosnia dan kebenaran ilmiah mengatakan bahwa sangat jelas bahwa metode tertentu pada pengecauan batu berasal dari tanah liat telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dalam beradaban yang berbeda baik Rumania atau Fir'aun. Jika dibahami lebih dalam, ternyata Al-Quran telah mengungkapkan hal ini 1400 tahun sebelum mereka mengungkapkannya. Dan berkata Fir'aun, Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hehaman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Surat Al-Qasos ayat 38 Bukti yang menakjubkan, bahwa bangunan-bangunan raksasa, patung-patung raksasa, dan tiang-tiang yang ditemukan dalam beradaban tinggi saat itu juga dibangun dari tanah liat. Al-Quran adalah kita pertama yang mengungkapkan rahasia bangunan piramida, bukan para ilmuwan Amerika dan Perancis. Kita ketahui bahwa Nabi S.A.W. tidak pergi ke Mesir dan tidak pernah melihat piramida, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentangnya. Kisah Fir'an terjadi sebelum masa Nabi S.A.W. ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada satupun di muka bumi ini pada waktu itu yang mengetahui tentang rahasia piramida. Sebelum ini, para ilmuwan tidak yakin bahwa Fir'an menggunakan tanah liat dan panas untuk membangun monumen tinggi kecuali beberapa tahun belakangan ini. 1.400 tahun yang lalu, setelah berakhirnya dinasti Fir'an, Nabi S.A.W. memberitahukan bahwa Fir'an membangun monumen yang kelak dinamakan piramid menggunakan tanah liat. Kenyataan ini sangat jelas dan kuat membuktikan bahwa Nabi S.A.W. tidaklah berbicara sesuai hewa nafsunya, melainkan petunjuk dari Allah yang menciptakan Fir'an dan menenggelamkannya. Dan dia pula yang menyelamatkan Nabi Musa, dan dia pula yang memberitahukan kepada Nabi terakhirnya akan hakikat ilmiah ini, dan ayat ini menjadi saksi kebenaran kenabiannya di kemudian hari. Sungguh suatu hal yang hanya dapat dibahami oleh orang-orang yang bukan sekedar berakal, tetapi juga mempergunakan akalnya. wa'allahu alam bisawab.